Selamat pagi. Net 5 kembali menemani awal hari Anda dengan informasi hangat dan menarik. Tiga jenazah anggota polisi korban penembakan Senin sore diotopsi di rumah sakit Bayangkara. Sebelum disemayamkan di Makobrimo, Polda, Papua. Sementara itu, Bupati Kabupaten Puncak Caya mendeteksi pelaku penjerebuan Polsek Sinak adalah kelompok baru. Suasana haru meliputi rumah sakit Bayangkara, Polda, Papua. Tiga jenazah polisi korban penembakan di Kabupaten Puncak, Papua tiba untuk diotopsi. Ketiga jenazah akan disemayamkan Makobrimo, Polda, Papua sebelum dikembalikan kepada keluarganya. Tiga anggota polisi tewas dan tiga orang lainnya luka-luka setelah diserang kelompok sipil bersenjata di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua minggu malam. Tiga korban tewas adalah Bribda Muhammad Armansyah, Bribtu Ridho Matdoan, dan Bribda Ilham. Selasa pagi, tiga jenazah akan diberangkatkan ke daerah asal masing-masing. Bribtu Ridho Matdoan akan diberangkatkan ke Tual Maluku Tenggara. Bribda Muhammad Armansyah akan diberangkatkan ke Kota Sorong, Papua Barat. Bribda Ilham akan dibawa ke Kabupaten Kerum, Papua. Selain menembak tiga anggota polisi, pelaku penyerangan juga merampas dua pucuk senjata SS1, dua pucuk senjata AK-47, dan tiga pucuk senjata jenis Moser beserta satu peti amunisi. Inafis Polder Papua masih melakukan kegiatan di PKP dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi di sana. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pastinya memang ada beberapa laras senjata, senjata laras panjang yang hilang berikut amunisi. Sementara itu Bupati Kabupaten Puncak, Wilhelm Wandik, mendeteksi pelaku penyerangan Polsek Sinak adalah kelompok baru. Kelompok ini kelompok baru-baru saja dia muncul. Itu kelompok lekakan. Jadi dia boleh dapat senjata di Laga, sekarang dia boleh dapat senjata dari situ, lalu sekarang dia masuk dari Sinak. Jadi sekarang ini kelompok ini dia jadi penduduk sendiri sekarang. Kelompok lekakan. Pasca penyerbuan Polsek Sinak, aparat kepolisian dan TNI terus memburu para pelaku dan meningkatkan keamanan di Kabupaten Puncak, Papua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.